Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunci sebagaimana yang saya akan bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fan nafsu maka adabun nafsu, itu tamduru selalu melihat apa nafsu. Ila dhohiri hirotihah kepada penampilan atau dhohirnya, tipuannya, yaitu ciptaan Allah atau alam semista. Jadi ciptaan-ciptaan yang bersifat dhohir dari alam ini, penampilannya ini adalah menipu kalau kita tidak pinter-pinter. Dan itu akan selalu dipandang dan dilihat oleh nafsu. Wal kolbu sementara hati itu yang dhuru selalu melihat apa hati ila batini ibrotihah, yaitu ke dalam batin daripada pelajaran yang ada di balik akuan, di balik ciptaan Allah yang berupa alam semista ini. Kultu saya katakan innama kanat, sesungguhnya ada. Apaan nafsu, nafsu itu tamduru selalu melihat. Ya, ini di sini ada kalimat setelah tamduru itu, ibroh. Ini salah. Mohon di-delight, mohon dihapus, atau dicoret ini ya. Jadi sesungguhnya nafsu itu selalu memandang ila dhohiri hirotihah. Kepada penampilan dhohirnya, ya, tipu daya daripada alam semista atau ciptaan Allah. Lima karena sesuatu, ya, lima karena sesuatu, fiha di dalam penampilan, ya, penampilan alam semista itu min mut'ati syuhwatiha, menjadi kesenangan syahwatnya, ya, menjadi kesenangan daripada syahwatnya nafsu. Wahudhutihah dan menjadi bagian, wahudhutihah dan menjadi bagian, ya, perolehannya nafsu. Bala yukhri jahat, maka tidak akan pernah bisa mengeluarkan atau mengusir. Hak akan penampilan dunia yang menipu itu andalika dari hati illa syaukun mukolikun, kecuali kerinduhan, ya, kecuali kerinduhan yang menggelisahkan. Awkhaufun mus'ijun atau rasa takut yang menggetarkan. Baru itu nanti bisa mengeluarkan, ya, mengeluarkan apa? Mengeluarkan tipu daya, ya, ciptaan Allah. Hati itu akan bisa mengeluarkan itu dengan cara ada kerinduan yang menggetar, eh, menggelisahkan, dan ada rasa khauf, takut yang, ya, itu, yang apa? Yang menggetarkan. Jadi ada kerinduan yang menggelisahkan dan ada rasa takut yang menggetarkan. Atau au inayatun robbaniyatun atau ada inayah. Ada pertolongan yang bersifat ketuhanan. Ima, ada galanya, biwa sitoti syaihin. Dengan melalui perantara guru, seh kamilin yang sempurna. Lahu bagi seh kamil, iksirun ada pun iksir, ibaratnya seperti kota ajaib. Jadi guru-guru mulia, guru-guru yang punya kesempurnaan, ya, mempunyai karomah-karomah itu, iksir. Seperti, ibaratnya seperti kota ajaib. Bagaimana kota ajaib besi dimasukkan ke kota itu bisa menjadi emas, kertas, bisa menjadi uang. Jadi guru-guru yang ketiga, apa, dijadikan guru, guru yang ketiga dibersamai atau guru yang ketiga kita bersama dengan beliau, ya, itu bisa merubah perilaku kita. Jadi, itu namanya iksir. Yukol ibu yang bisa merubah, ya, bihin dengan iksir. Apaal a'yanu sesuatu yang sifatnya benda sesuatu yang tampak. Yang saya katakan itu tadi, itu seperti halnya bisa, eh, besi bisa menjadi emas. Itu namanya a'yan yang berubah menjadi sesuatu yang berharga. Itu namanya iksir. Jadi guru yang mempunyai iksir. A'ubiwayriwasitatin atau tanpa perantara, ya, diberikan petunjuk oleh Allah, dikeluarkan, ya, hati, ya, dari ketertipuannya dunia yang diciptakan oleh Allah itu bisa saja melalui atau tanpa perantara. Dan sesungguhnya hati itu yang durus selalu melihat apa kolb ila batini ibrotihah, yaitu ke dalam atau ke batin pelajaran dibalik daripada akuan ciptaan Allah. Jadi hati itu akan selalu yang dilihat itu adalah apa? Yaitu nilai-nilai pelajaran dibalik ciptaan Allah yang tanpa ini. Kenapa lima? Karena sesuatu fi'i di dalam mah, min nuril irfani ada cahaya kema'rifahan. Allah di yang, ya, yang apa? Yang nurul irfani itu yufarriku yang, apa namanya, yang bisa membedakan. Apa nurul irfan? Bayin al-haki antara yang hak wal batili dan batil. Tidak hanya sih itu saja, wayu mayizu dan bisa membedakan. Bayin al-nafi'i antara yang, antara manfaat, wadhori dan bahaya atau tidak manfaat. Wahuwa adabun nurul yakin, itu samrotu takwa, menjadi buahnya takwa watasviati dan yaitu membersihkan hati. Jadi buah daripada takwa, buah daripada apa, membersihkan jiwa atau hati. Atau takulu atau engkau bisa katakan lima karena sesuatu, ya, yang bisa membedakan itu, ya. Kalau tadi kan karena nurul irfan, kalau ini lima karena sesuatu fi'i di dalam mah, apa? Min ainil basi roti, yaitu bersumber dari mata hati. Allati lataro, allati yang lataro tidak melihat apa mata hati illal ma'aniya. Kecuali hal-hal yang bersifat manawi atau nilai-nilai. Bi hilafi ainil basuri berbeda dengan mata kepala. Lataro tidak akan pernah melihat apa mata kepala illal hissa kecuali sesuatu yang tampak. Fatahas sholah, maka kamu, maka kemudian kamu bisa berhasil. Ya, bisa mengambil kesimpulan, ya. Fatahas sholah, maka kamu akan bisa berhasil. Anak ahlan nufusi, sesungguhnya akan, sesungguhnya orang-orang yang, apa, orang-orang yang nafsunya hidup. Orang-orang yang dominan nafsunya, ahli nafsu. Itu mereka itu wakifu, mereka itu kebanyakan adalah wakifu, mereka terpaku, diem. Ya, berarti nafsu itu selalu terpaku, diem, ma'adza wa ha'hiril asya'i, bersama penampilan-penampilan sesuatu dari dunia. Sehingga waktaru dan mereka itu tertipu, di ajiliah, ya. Ahli nufusi itu tertipu, di ajiliah, akan. Ya, akan apa? Apa akan, waktu sekarang dari, pada penampilan dunia, ya. Artinya waktu di dunia, mereka tertipu. Walam ya tamu, dan mereka tidak memprioritaskan, mementingkan siapa ahli nufus. Di ajiliah, akan waktu tertundanya, daripada apa? Daripada di dunia. Artinya mereka tidak mementingkan, hal-hal yang bersifat akhirat, atau untuk kepentingan akhirat. Waku jibu, maka kemudian mereka termahjub siapa ahli nufus. Anil amali, dari beramal. Wawarrohum, dan menjahitkan, atau menipu kepada mereka. Apa al-amaniyu, yaitu angan-angan. Watulul amali, dan panjang angan-angan. Wawimithlihim, dalam hal, yang sepadan dengan apa itu? Sepadan dengan ahli nufus. Ya, yang sepadan dengan ahli nufus, satu waroda telah datang. Apa al-khabaru, sebuah hadis. An-Saitina Isa, dari Saidina Isa, alaihissalam. Karena ada, siapa Nabi Isa itu? Ya, kulu dawu, wailukum. Ya, wailakum, celakalah. Ya, celakalah akan kalian, ulama sui, akan ulama-ulama sui. Di mana masal hukum, perumpamaan mereka, ulama sui itu, kamasali konatin. Kamasali konati, khasin. Ibaratnya seperti saluran. Ya, saluran jamban. Ibaratnya, ulama sui itu ibaratnya seperti jambanlah. Seperti saluran jamban. Bagaimana jamban itu? Coba pertatikan. Zohiruha ada pun. Zohirnya, daripada jamban. Itu jasun berupa semen. Plesteran. Ya, berupa keramik. Kan begitu. Sedangkan wabah tinuha, natnun. Sementara di dalamnya jamban itu, natnun penuh dengan apa? Penuh dengan, apa ya, kotoran yang bau. Ya. Penuh dengan kebusukan, kan. Ya, tampilannya bagus, kan. Yang namanya WC itu, ya. Di keramik, di plaster, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Walhasu ada pun. Yang dimaksudkan dengan khassu. Ya. Apa itu khassu? Wa ada pun khassun. Al-hashu ini, ya. Al-hashu ada pun khash. Pakai shen. Itu baitul kholai. Yaitu, ya, jamban itulah. Wa'alul kulubi. Sedangkan, nah ini yang kedua. Wa'alul kulubi. Sedangkan orang-orang yang selalu menghidupkan hati itu. Lam-yakifu, mereka tidak akan pernah terpaku siapa ahlul kulub. Tidak pernah berhenti. Tidak mau berhenti ahlul kulub itu. Ma'adza wa'hiril asyai. Bersama dengan penampilan-penampilan dari sesuatu. Bal, akan tetapi, nafadu, mereka sampai. Ya. Mereka terus. Ya, atau mereka sampai siapa ahlul kulub. Ilah bawa'atiniha, menuju kepada nilai-nilai. Di balik daripada penampilan alam. Nanti lebih kepada memperhatikan di balik itu. Wa'atamu dan mereka ahlul kulub itu memprioritaskan. Bi'ajiliya akan hidup tertunda dari dunia. Maksudnya ke akhirat. Wa'alam ya'ataru dan mereka tiada tertipu. Siapa ahlul kulub, bi'ajiliya. Dengan apa? Dengan kehidupan sekarang dari dunia. Fashtahilu sehingga mereka itu sibuk. Ya, siapa ahlul nufus, biljiti dengan sungguh-sungguh, walijiti hati dan semangat. Sehingga wa'akhodu mereka menjadikan fil'ahibbati. Sehingga mereka menjadikan hidup di dunia ini fil'ahibbati di dalam kesiapan. Wal'istidhati dan maksudnya persiapan. Untuk hidup di akhirat. Wahum ada pun ahlul kulub. Yang dimaksudkan itu adalah al-ubadhu, orang-orang al-ibadah. Wal'zuhadu dan orang-orang zuhud. Orang yang tidak mencintai dunia. Sekalipun dia banyak dunia. Tapi dunianya buat ibadah. Ya. Yang ketiga adalah wa'alul arwahi. Orang-orang yang selalu menghidupkan ruh-ruhnya. Wal'asrori dan rahasia-rahasia hatinya. Bagaimana kalau mereka ini? Nah, pada kelompok ketiga ini. Lam Yaqifu mereka tidak terpaku. Tidak diam. Siapa ahlul arwah wal'asror. Mal'akwani bersama. Penampilan. Eh, bersama dengan ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Tidak terpaku di situ dia. Nah, laluhiria tidak kepada penampilannya akwan. Ya. Al'ajili yang sekarang. Walabatini ya. Dan tidak pula. Ya. Tidak pula batinnya. Ya. Tidak pula dia itu. Apa? Berpaku. Terpaku. Siapa ahlul arwah itu. Kepada batinnya. Kepada nilai-nilai daripada akwan. Al'ajili yang nanti. Untuk nanti. Untuk di akhirat. Jadi mereka tidak pernah mikir. Ya. Justru mereka tidak terpaku. Bahwa ibadah mereka. Hanya semata-mata pengen dapat surga. Gitu loh. Dia tidak punya itu. Sudah hilang. Dia ingin bagaimana cinta kepada Allah. Bagaimana dia melakukan ibadah sebagai hamba Allah yang benar. Ya. Balnafadu. Bahkan. Akan tetapi. Bukan bahkan ya. Akan tetapi. Ahlul arwah itu mereka akan terus sampai ilah nuril malakuti. Yaitu sampai kepada cahaya. Yaitu malakut. Malakut atau kerajaan-kerajaan Allah. Bahas takilu. Kemudian mereka hanya sibuk siapa ahlul arwah. Bitat hiril kulubi. Untuk mensucikan hati. Ya. Wata'ahubi dan mempersiapkan diri. Untuk apa? Lihadrati'allamil huyubi. Untuk hadir. Di. Kemaharibaan. Dan yang menguasai. Yang mengetahui terhadap alam-alam misteri. Hatta sholahu. Sehingga mereka. Menjadi baik. Alul arwah dan asrar itu. Lihadratin. Untuk hadroh di hadapan Allah. Wata'nazzahu. Dan mereka berusaha untuk membersihkan. Firya dil fikroti. Di dalam melatih pikiran. Atau. Firya dil fikroti. Di dalam area melatih pikiran. Wanadroti dan pandangan. Ula'ika mereka itulah. Di Al-Quran disebutkan. Hizbullah. Adalah pasukan Allah. Allah ingatlah. Inna Hizballahi sesungguhnya pasukan Allah. Ya. Hum ada pun pasukan Allah. Itu Al-Muflihuna. Adalah orang-orang yang beruntung. Al-Mujadalah ya. Al-Mujadilah ayat 22. Ula'ika mereka itulah. Hizbullah itu adalah Al-Mukurribuna. Orang-orang yang dekat. Fijanati na'im. Di surga suara yang penuh dengan nikmat. Fi mak'adis sidikin. Nah ini. Yaitu di tempat yang disenangi. Indah Malikin Muqtadir. Di sisi. Yaitu penguasa atau Tuhan yang maha kuasa. Mereka dan mendapatkan itu. Jalan Allah. Mudah-mudahan. Menjadikan kepada kita. Siapa Allah. Allah minhum. Di antara mereka. Biminahi. Ya. Dengan pemberian-pemberian Allah. Wa koramihi. Dan kemuliaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Waha ula'i. Adapun mereka-mereka itu. Ya. Hizbullah itu adalah. Man orang ta'ala. Kau yang selalu. Berkait. Bihim. Kepada man. Hum adapun ha'ulai. Itu ala'izzau. Orang-orang yang mulia. Indah Allah. Di sisi Allah. Ya. Orang-orang yang mulia. Oleh karena itu. Ta'azazuhu. Berbuatlah. Mulia kalian semua. Bito'atil azizi. Dengan ta'at. Kepada zat yang mulia. Kalau kamu berbuat. Ta'at. Ya. Kamu memuliakan. Allah. Kamu mahu memuliakan. Dengan ketaatanmu. Kepada Allah. Maka fa'azahum. Maka pasti akan memuliakan. Mereka. Siabal azizi. Zizad yang memuliha. Kama sebagaimana. Asyara. Yang telah menunjukkan. Musonab ila dhalika. Dalam hal masalah itu. Bika ulihi. Dengan daunya Musonab. Ini makna dan terjemahan. Dari kitab yang sebelumnya. Sudah saya terangkan. Mudah-mudahan kita akan. Mengalih. Atau berpindah. Kepada kata mutiara. Yang ke-85 atau 6. Wahirat. Wallahu'l-Mu'afiq ila kuwami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.